Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Badrudin AJB Kali ini saya Ingin Menjawab salah satu pertanyaan Subscriber saya yang nyimpen WA saya ya Jadi saya itu sistemnya Kalau ada subscriber yang bertanya Dan ingin berdiskusi langsung Saya selalu sarankan diskusi Melalui whatsapp saya ya Melalui whatsapp saya Saya pun selalu cantumkan nomor WA Jadi kalau mau diskusi Tentang hidroponik Yang berhubungan dengan hidroponik Baik itu granules, bibit, atau instalasinya Silahkan cat saya aja Atau di kolom komentar Nanti saya lampirkan nomor WA Nah jadi pertanyaan teman saya itu Berapa lama sih ketahanan dari UV ini Nah saya ini Menggunakan plastik UV 200 mikron ya 200 mikron Nah ini udah Hampir 2 tahun Bulan 3 besok 2 tahun ini Bulan 3 2 tahun Nah dengan kondisi seperti ini Kita lihat dari luar ya Udah keluar Nah memang cukup kotor ya Cukup kotor Tapi masih kuat Nah jadi Bahkan ini sambungan ya Nah ini sambungan nih Nah ini sambungan Jadi masih awet Nah ini sambungan nih Ini sambungan Nah Jadi Yang tidak menggunakan spring clip sih Tidak menggunakan spring clip Jadi cukup hemat biayanya Nah bahkan ada juga kemarin Yang nanya cara masang UP biar awet Nah Ya salah satunya adalah Menggunakan spring clip Tapi karena Keterbatasan biaya Saya tidak menggunakan spring clip Nah ya Nah Ini Dulu Sebelum menggunakan baja ini Saya ya Sebagai pengganti spring clip Saya gunakannya pakai Triplek yang tebal itu ya 5 mili Atau Dan kayu ya Nah tuh Seperti itu tuh masih ada tuh ya Nah Tuh Seperti itu Itu triplek 5 mili Nah jadi Kalau teman-teman pengen awet Pengen awet Jadi Kalau tidak menggunakan spring clip Gunakan potongan-potongan baja Seperti ini Nah seperti ini Ya Nah kalau tidak menggunakan itu Kan kena hujan dia Itu layu ya Eh layu Apa Kropos dan hancur ya Hancur Nah kenapa ini Salah satu jawaban Kenapa Kemarin ini koyak ya Nah ini koyak-koyak Kenapa Nah karena saya awalnya Menggunakan triplek itu Nah menggunakan triplek itu Sehingga Hancur Kena angin Koyak Nah malamnya mungkin angin besar Koyak udah sempat lepas Ya Lepas beberapa Tapi keburu ketahuan Paginya langsung saya Perbaiki Ini baru kemarin waktu koyak itu Sekitar Belum sampai satu tahun lah 6 bulanan koyak Nah kesalahan saya Tidak menggunakan baja Potongan baja Ya jadi Maklumlah kekuatan triplek ya Nah Setelah itu saya gunakan seperti ini Awet kokoh Yang penting Ketika masang ini Tarik benar-benar kencang ya Kanan kiri Tengah Semua kencang Baru kita pasangkan Seperti ini Ini kokoh ini Tengah spring clip kokoh Nah kan kuncinya Kalau semuanya udah lepas satu Kalau kita menggunakan triplek itu lepas satu Nah ini kena angin Koyak semuanya Ya Jadi caranya adalah Menggunakan Potongan baja ringan Seperti ini Walaupun saya masih ada tuh Satu dua Yang belum diganti ya Kita lihat yang belah sini Nah sebelah sini Ini masih ada nih Sudut nih Masih yang gunakan triplek nih Masih Kebenarnya kemarin masih kokoh Yang belum saya ganti ya Nah ini Ini bahaya ini sebenarnya Jadi kalau ini hancur Lapu Kita gak tahu Ada angin Tertiup angin Maka dia akan Rusak Nah Ini sebenarnya Kalau Saya mau bersihkan lagi Atasnya ini Yang belumut ini Bisa lebih keren lagi nih Lebih awet lagi Ya Karena saya keterbatasan waktu Nah jadi Saya rasa Ketahanan dari UP ini Bisa Lama ya Bisa lama Apalagi dengan perawatan Kotor Kita cuci Kita lap Cuci gitu ya Kan bisa ya mencuci ya Mencuci Men gak pernah cuci Nah asalkan Pemasangannya itu benar Nah walaupun Paling bagus UP nya Kalau pemasangannya itu Gak benar Dipastikan ya Kan Cepat rusak juga ya Seperti yang teman saya Alami Saya kok rusak ya Kena angin Nah gitu Padahal itu sambungan ya Tadi itu Ini sambungan nih Nah ini sambungan nih Tapi Nah ini Ini dua nih sambungan Tapi kalau benar Pemasangannya Sambungan Kalau benar Pemasangannya Insya Allah akan Tahan Kemudian di sudut sini ya Ini kan Sudut-sudut reng nih ya Kenapa Nah ini kan sudut reng ini ya Sudut reng seperti ini Nah itu digancar Menggunakan karton Atau apa saja Supaya tidak Koyak ya Jadi sudutnya itu Pas di sudut seperti ini Ini sudut seperti ini Kita kasih Karton seperti ini Jadi Si UP ini tertahan Sama si karton ini tadi Jadi gak langsung Kena sini Gak tajam Kena tajam ya Gak tajam Seperti itu Nah ini dia Penampakan Atau kondisi Yang hampir dua tahun Dan masih Kokoh ya Masih kokoh Nah Untuk di atasnya bagaimana Nah untuk di atas itu Yang lurus kesana itu Siku-siku di atas Itu saya tidak menggunakan Apa namanya Tidak dikunci sama spring clip Sama sekali tidak dikunci spring clip ya Jadi kekuatannya cuma Di sini Di sana Dan di samping-samping Intinya di samping-samping Di tengah-tengah itu tidak Yang penting Kanan-kiri kuat ya Nah kanan-kiri kuat Ini tertahanan Nah ini kebenaran Rengnya ini tidak saya potong Jadi satu batang Saya tarik lengkungkan Nah jadi agak Itu Agak melebar gitu Nah kemudian Supaya agak rata Kita gunting dikit Ya Di sudut kita gunting dikit Nah Supaya tidak bocor Kita alas Menggunakan karton Ya Jadi Ini kan lengkung nih Lengkung seperti ini ya Nah ini kan lengkung nih Jadi kita pasangkan karton seperti ini Ya Nah sama dengan tepi-tepi sana tuh Saya kasihin karton semua sudut-sudutnya Supaya tidak Kena bolong ya Tuh Kan ada ya Kartonnya tuh Kalau yang parah Saya kasih katakan Kalau tidak parah Bekas guntingan tadi tidak membalik Ya tidak apa-apa Intinya Kunci kanan-kiri ya Samping-samping semua itu Benar-benar tegang ya Benar-benar kencang Supaya tidak mudah Koyak ya Nah Supaya tidak mudah Koyak Seperti ini ya Jadi Alhamdulillah masih koko Nah ya Seperti ini Ini adalah Penampakannya UV-nya Tuh Tengah ya Tidak pakai apa-apa Tidak pakai apa-apa Semua Oke Nah Satu lagi tuh Tadi udah dibahas juga Tuhan ada baut Apa Baut itu ya Nah itu kita kasih Alas diatasnya karton Supaya tidak bocor ya Tidak tembus Nah jadi ketahanannya itu Cukup tahan Cukup awet Kemudian cara pemasangnya Seperti itu Kalau tidak Kalau lebih bagusnya itu Kita menggunakan Spring clip ya Kalau ada dana Tapi kalau tidak ada dana Seperti ini Atau ada juga Punya teman saya itu Tepinya sini Menggunakan Tambang ya Tali tambang Contoh ini tambang Kita ambil Tali tambang Anggap ini tambang Ini tambang yang panjang Nah ini dililitkan Seperti ini Digulung seperti ini Ya Digulungkan seperti ini Baru nantinya Ditembak Setelah kita gulung Ditembak Disininya Gulungkan habis ini Nah ini kan kita gulung nih Baru kita tembakan Nah itu juga Menggunakan tambang Ada juga Nah itu awes juga Teman saya Menggunakan seperti itu Ya Nah Semoga video singkat ini Bisa menjawab Pertanyaan sahabat saya Mengenai ketahanannya Ya Nah ini sudah hampir Dua tahun Nah Kalau koya ini Ya itu tadi saya bilang Nah Faktor tidak menggunakan baja Menggunakan Triplek 5 mili tadi Hancur Jadi kena hujannya Oke Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh